Oke mantap jadi begini-begini-begini dah siapkan ya Coba dah kita akan kembali berlatih untuk berpikir dari step by step tahap demi tahap hal ngomong apa nih saya nih itu ada cecak sekarat itu baik kembali lagi lah jadi begini ini langsung aja ya langsung kita langsung di sini ada kondisi if jika ini sama dengan ini dan sama dengan dua pertikah kemudian kondisi yang kedua kita punya bentuk persamaan lagi bahwa y kuadrat minus b kuadrat sama dengan 200 kemudian kita diminta mencari x kuadrat minus a kuadrat sekilas kita biasanya pakai sistem persamaan ya kan Coba deh kita tulis dari fakta yang pertama if ini sama dengan ini sama dengan ini berarti kita bisa tulis jadi x per y itu sama dengan 2 per 3 nah biarin aja dulu biar kita bisa melihatnya dengan lebih jurnih kemudian a per b-nya itu juga sama dengan 2 per 3 heran dari satu statement ini saja kemudian di statement kedua kita punya ini ah step ketiga kita punya ini disini kita punya 4 variable ada x y a dan b y sama b dihubungkan disini x sama a dihubungkan disini gimana nih ah begini jadi kita bisa coba dari hubungan yang pertama ini kita ada hubungan x sama y berarti kita bisa coba kita cari deh y itu sama dengan berapa kalinya x main 2y dikali silahkan 2y sama dengan 3x berarti kan y sama dengan 3x per 2 kayak begini ya terus kemudian yang sini karena disini ada b kuadrat maka kita cari hubungan b itu sama dengan berapa a gitu ya dari bentuk ini aja b itu sama dengan kayaknya sama ya 3 a per 2 3 per 2 ya jadilah begini begini udah kita ketemu y kita ketemu b nah kemudian kita kita ke tahap berikutnya coba kita eksekusi bentuk yang ini ya coba kita masukin si y kuadrat itu artinya b y kuadrat kan ini ya masukin aja 3x per 2 terus dikuadratin terus dikurangin b kuadrat jadi 3 a per 2 terus dikuadratin juga itu sama dengan 27 nah 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 sekarang bentuk ini coba kita rapikan gimana nih ah kuadratin aja atau eh kayaknya ini bisa lebih simpel disini ada 3 per 2 kuadrat kan disini juga ada 3 per 2 kuadrat berarti bisa kita keluarin dong 3 per 2 kuadrat kan sama-sama punya yang didalamnya tinggal si x kuadrat oke kemudian dikurangin sih a kuadrat sama dengan 27 nah 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 kita udah dapat ini kan kita mau nyari ini kan lalala lalala oke ternyata simpel aja kita cuma butuh indah-indah variabelnya ya udah langsung kita eksekusi aja jadi x kuadrat minus a kuadrat kayak begini yang ini kan bentuknya jadi dikuadratin 9 per 4 ya atau terus aja dulu disini 9 per 4 biar enggak bingungin teman-teman sama dengan 27 jadi begini ya terjadi x kuadrat minus a kuadratnya bisa ditulis 27 dibagi yang ini dibagi ini berarti kan sama artinya dikali masing-masing dikali 4 per 9 apa masih bingung ini masih bisa layak 3 ya 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 udah ketemu nih ini 313 kali 4 ketemulah 12 dan ternyata hasilnya 12 dan kayak begitu ah sekali lagi kita ke ternyata bisa melakukannya step by step dengan melihat pola-pola dari hubungan antar variabelnya eh semoga bermanfaat dan seperti biasa rajin-rajin lihat video disini biar otaknya tetap sehat cerdas dan 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 iya su pokoknya begitu udah matiin stop record udah nih eh belum